Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Channel yang membahas materi seputar tutorial Android, tutorial iPhone, tutorial e-commerce, dan masih banyak lagi tutorial lain yang kadang penting kadang tidak terlalu penting juga sih. Di video kali ini saya akan membahas cara mengubah tampilan notifikasi di Android menjadi seperti iPhone. Langkah pertama silahkan kalian buka Playstore, kemudian download aplikasi yang bernama addgamas. Jika sudah di download langsung saja kita buka aplikasinya. Nah ini merupakan tampilan awalnya dan kalian langsung diarahkan ke menu pengaturan. Kita klik setting. Untuk yang pertama kita masuk ke settingan aplikasi muncul di atas aplikasi lain. Kita hidupkan seperti ini atau kita izinkan. Jika sudah kita kembali lagi. Kemudian kita masuk ke settingan yang kedua. Kita klik kembali setting. Nah ini untuk akses notifikasi kita hidupkan atau geserkan ke sebelah kanan pada bagian aplikasi addgamas. Sip. Jika sudah kita kembali lagi. Dan yang terakhir yaitu ada settingan aksesibilitas. Kita kembali lagi klik setting. Nah disini addgamasnya masih tidak aktif. Kita coba klik. Dan kita geserkan ke sebelah kanan sehingga aktif. Kita izinkan untuk bagian ininya. Nice. Jika sudah kita kembali. Nah maka sekarang sudah aktif semuanya. Kemudian di pojok kanan bawah ada tanda panah ke kanan atau bulatan yang berwarna hitam. Di bagian bawah aplikasi ini. Nah disini tinggal kita klik logo ini. Untuk bagian iklan kita klik lain kali. Nah maka aplikasi sudah bisa digunakan. Pertama ada apply. Di bagian paling atas. Pastikan sudah bergeser ke sebelah kanan atau sudah aktif. Nah jika di kiri itu artinya tidak aktif. Kalau ke kanan kan aktif. Kemudian disini ada settingan-settingan notifikasinya. Silahkan kalian setting-setting sendiri. Seperti ada musik. Kalian bisa aktifkan atau non-aktifkan. Kemudian ada efek juga. Dan kita langsung saja cari notifikasi iPhone-nya. Kita gulir ke bawah. Nah disini untuk notifikasi pesannya. Ada berbagai macam variasi yang bisa kalian coba. Seperti card style. Seperti ini. Bisa kalian lihat di atas. Perubahan setiap mode notifikasinya. Ini untuk big icon. Ada juga bookmark. Bookmark itu notifikasinya kecil. Di sebelah kanan atas. Ada juga notifikasi ala Samsung. Seperti ini kecil. Dan yang akan kita gunakan di video kali ini yaitu. Apple message style. Jadi tampilan notifikasinya seperti iPhone. Kita hidupkan untuk. Style yang ini. Dan pastikan hanya satu ya. Kita klik Apple saja. Jangan menghidupkan yang lain. Oke jika sudah. Kita kembali lagi ke atas untuk sedikit memodifikasi bagian efeknya. Nah jika kita gulir ke atas. Nah ini untuk efek itu seperti LED notifikasi. Kalian bisa menambahkannya ada yang bulatan kecil di atas. Seperti ini. Ada juga yang besar memutar di seluruh handphone kalian. Seperti ini. Ada juga ini yang lighting wave ini bergerak ya. Silahkan sesuaikan saja dengan selera. Mau dinonaktifkan juga bisa. Misalkan kita gunakan yang pangkel hole ini. Kita coba yang paling atas. Oke sip. Jika sudah langsung saja mungkin kita coba. Notifikasi Android seperti iPhone. Kita sekarang coba kirim WhatsApp dari handphone satu lagi. Kita coba tes. Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya. Dimana sebentar lagi akan muncul notifikasi masih checklist. Nah notifikasinya seperti iPhone. Seperti ini. Oke mungkin demikian untuk tutorial cara mengubah notifikasi di Android menjadi seperti iPhone. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau didiskusikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.